KPU melakukan pemeriksaan kembali berkas perbaikan bacalek yang diserahkan oleh Parpol. Saat ini ada tujuh orang bacalek yang masih menjabat anggota DPRD Sarulangun, mencalonkan diri kembali, namun berpindah ke partai lain. Seperti M. Syaihu dari Partai PDI Perjuangan Kedemokrat, Mulyadi dari Hanura yang melompat ke PKB, dan M. Hapis dari Partai PDIP kini ke Partai P3. Melihat hal ini, KPU Sarulangun akan fokus kepada surat pengunduran diri bacalek, baik dari partai lama maupun dari anggota DPRD Sarulangun. Mengingat proses pengunduran diri dari anggota DPRD Sarulangun memerlukan waktu yang lama. Divisi Hukum KPU Sarulangun Rupi Udin menegaskan, minimal bacalek menyerahkan surat pengunduran diri dalam proses, namun disertai dengan bukti serah terima dari Sekretaria DPRD Sarulangun. Jika nanti ditemukan anggota Dewan yang kembali menjadi bacalek tidak melampirkan surat tersebut, secara otomatis tidak dapat menjadi calek pada Pilek 2019 mendatang. Kalau memang dalam proses, SK-nya dalam proses, kan kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita minta surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, surat pengunduran diri dari partai seluruh itu. Persoalan SK-nya kapan? Itu kan umusan di DPR. Yang kita minta surat itu untuk sebagai syarat legalitas mendaftar sebagai calon anggota DPRD. Tapi yang penting ada diketahui oleh Sekretaria DPRD sendiri? Ya, karena kan pakai tanda terima. Surya Abadi, Jambi TV Surya Abadi, Jambi TV Surya Abadi, Jambi TV